assalamualaikum bunda kali ini olah nusantara akan berbagi resep ala restoran Jepang ayam teriyaki ala kokben ini caranya paling simpel dan pastinya bunda bisa langsung praktek ke rumah simak yuk hingga sampai selesai siapkan ayam 250 gram atau seperempat kilogram bagian dada ya Bunda 1 siung bawang putih 2 ruas jahe bawang bombay 1 sendok makan tepung maizena kecap asin caos tiram kecap manis 1 saset saus teriyaki dari saori 100 ml air penyadap rasa roiko rasa sapi laga bubuk pertama potong dada ayam memanjang membentuk kotak-kotak bunda bisa menggunakan bagian paha ayam atau bagian yang lain sesuai selera ya Bunda ini bagian kulit saya ikut potong ya Bunda kalau dihubain tidak pakai kulit kalau menurut saya kulit menambah rasa gurih pada ayam selanjutnya kalau sudah terpotong sisihkan ke dalam mangkok tambahkan untuk bumbu marinasi 1 siung bawang putih fungsi bawang putih menambah rasa gurih pada ayam ya Bunda selanjutnya parut jahe fungsi jahe mempercepat proses waktu marinasi setelah diparut tambahkan 1 sendok makan tepung maizena 4 sendok makan kecap manis 2 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap asin 2 sendok makan saus tariyaki 1 per 4 sendok teh lada bubuk 1 per 4 sendok teh penyedap rasa aduk hingga semua tercampur rata dan marinasi selama kurang lebih 15 menit selanjutnya sambil menunggu ayam marinasi kita potong bawang bombe dulu potong setengah bagian saja ya Bunda soalnya bawang bombenya besar potong seperti ini untuk potongannya tidak jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil selanjutnya siapkan panci tuangkan ayam yang sudah dimarinasi selanjutnya tambahkan 100 ml air masak dengan api sedang lalu aduk sesekali sampai setengah matang dan sampai berubah warna sambil diaduk seperti ini ya Bunda kalau ayamnya sudah berubah warna selanjutnya masukkan bawang bombe yang sudah dijincang kemudian dimasak kurang lebih selama 3 menit atau kiranya sudah matang jadi kalau mau masak seperti ini matangnya cepat banget ya Bunda dari proses awal sampai matang membutuhkan waktu selama 7 menit saja kalau mau masak seperti ini tidak usah menambah bumbu lagi ya Bunda karena bumbu sudah dimasukkan di awal tapi boleh dikoreksi rasa kalau sudah pas atau belum menurut saya ini rasa sudah benar-benar pas asin gurih sudah pas ini sudah matang ya Bunda selanjutnya pindahkan ke piring saji dan siap untuk disajikan apalagi ditambah dengan nasi hangat tambah enak Taraaa ayam teriyaki alat hobben resep alat restoran Jepang simpel cara membuatnya dan pastinya enak disajikan bersama keluarga selamat mencoba dan semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum